Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ibu yang datang hari ini untuk belajar semangat ya Untuk memulai pelajaran hari ini, alat-alat lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Boleh mbak Ayah untuk memimpin doa? Berdoa men Berdoa selesai Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ibu Nah sebelumnya, ibu absen terlebih dahulu ya Mbak Alfi Nurhasana? Hadir ibu Hadir Valencia Loha? Hadir ibu Hadir Rofi Artoniksa? Hadir ibu Hadir Kaila Zurufana? Hadir ibu Hadir Jadi hari ini hadir semua ya? Ya Alhamdulillah Nah karena hari ini melanjutkan materi dari yang hari kemarin Apakah masih ingat? Kemarin kita mempelajari pelajaran tentang apa? Komponen penyusun sel Iya benar sekali, komponen penyusun sel Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin Tentang yang namanya menganalisis proses transportasi di dalam tubuh diantaranya agar difusi, osmosis, dan lain sebagainya Tapi untuk hari ini kita mempelajari difusi dan osmosis Ibu sambil belajar ya Nah untuk membahas difusi dan osmosis terlebih dahulu kita harus tahu apa itu transport Mbak Alfi tahu apa itu transport? Proses keluar masuknya molekul melalui Benar Jadi ibu langi yang namanya transport Kan di dalam tubuh ini ada transport toh keluar masuknya molekul di dalam membran toh Nah itu namanya transport Nah untuk membahas itu ternyata transport itu macamnya ada dua Transport aktif sama transport pasif Kalau transport pasif itu adalah transport yang tidak memanfaatkan ATP atau energi Nah hanya transport pasif Kalau transport aktif namanya aja aktif ikut kok Nah jadi dalam prosesnya itu memanfaatkan atau melibatkan energi atau ATP Nah pertama kita membahas tentang transport pasif terlebih dahulu Kalau pasif tadi ibu bilang tidak melibatkan energi Nah macamnya ada dua ada difusi dan juga ada osmosis Nah untuk mengetahui apa itu difusi ibu apa itu osmosis ibu Ini ibu kasih lihat gambar di gambarnya Bisa dilihat Kalau yang atas ini yang warna hitam Bulat-bulat warna hitam itu dianggap sebagai air mineral yang biasa kamu minum atau biasa disebut molekul air Kalau yang warna hijau yang lebih besar diibaratkan sebagai molekul sukrosa atau mungkin molekul teh Eh sirup mungkin yang tingkat konsentrasinya lebih tinggi eh sebelumnya ikutanya konsentrasi itu apa ada yang tahu Lupa Oh iya betul kepekatan konsentrasi itu tingkat kepekatan kalau lebih pekat jadi konsentrasinya lebih tinggi Nah kalau disini ada molekul sukrosa yang tingkat kepekatannya lebih tinggi dan juga ada molekul air tingkat kepekatannya lebih rendah Air berjalan menuju ke molekul yang tingkat kepekatannya lebih tinggi disebut dengan osmosis betul Jadi osmosis bisa dikatakan dia berjalan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi betul Melalui membran disini ada kesannya membran permeable Nah terus berikutnya ini ada yang namanya difusi Kalau ada osmosis ada lawannya disebut dengan difusi Kalau difusi ini dicontohkan disini yang warna merah ini dibaratkan molekul pewarna Mbak si ibu tetes ini ya apa namanya kok molekul pewarna tadi ke dalam gelang tetes Satu dua warnanya yang merah ini Sedangkan yang hitam tetap disebut dengan air Kok lama-lama molekul pewarna ini yang awalnya cuma setetes dua tetes menggrombol Kok menjadi kayak gini agak menyebar Lama-lama juga menjadi menyebar menyebarnya dan dia itu terlihat rata betul terlihat rata kalau sudah terlihat rata ini namanya titik equilibrium titik keseimbangan jadi ibaratnya kalau ada gelas diisi air putih terus ibu tetesin molekul pewarna pewarna makanan berwarna merah tes awalnya penyelatan ya warna merahnya dikit-dikit lama-lama menyebar lama-lama satu gelas berisi warna merah Nah itu disebut dengan difusi jadi proses itu berjalan dari yang berkonsentrasi tinggi lebih pekat menuju ke konsentrasi yang lebih rendah atau air disebut dengan difusi betul jadi bisa tahu ya dari gambar ini tadi mana difusi mana osmosi sekarang ibu tanya Mbak Rofi yang atas ini namanya apa Hai namanya os iya betul osmosi sekarang ikutanya ke Mbak Aldi ini namanya apa Mbak Aldi difusi 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 itu apa ya betul dari tinggi ke rendah jadi dari yang molekul pewarna menuju ke air lama-lama rata betul seimbang Nah untuk memper memendalami ya mendalami matari ini jadi ibu mau adain simulasi supaya anak-anak tuh paham proses difusi tuh kayak gimana topik tapi sebelumnya ibu ibu kasih contoh proses osmosis dulu tapi osmosis tidak disimulasikan ya ibu jelaskan osmosis itu contohnya kalau misalkan ini pernah memotong kentang kayak macamnya kentang mau digoreng mau dibuat makan biasa tentang itu dipotong dan buat lebih panjang nanti tentang itu dimasukkan ke dalam air yang airnya sudah ada larutan gula atau larutan garam jadi bisa dikatakan air yang diisi apa namanya garam tadi konsentrasinya lebih tinggi nah terus si kentang ini tadi dimasukkan ke dalam air tadi yang berisi garam atau gula lama-kelamaan kira-kira kentang itu akan menjadi apa ya menjadi kecil betul namanya penyusutan kenapa karena air dalam kentang ibaratnya kentang lembung gede gitu ini baratnya kentang dimasukkan ke dalam air yang ada larutan garamnya tadi menyebabkan air yang di dalam kentangnya ini tadi keluar semua lama-lama dia menyusut menjadi kecil bahkan tentang yang awalnya airnya lebih keras untuk digimikin lama-lama kayak letoi mudah digimikin karena apa karena air di dalamnya itu keluar itu disebut dengan proses osmosis kenapa dari bertekanan rendah menuju ke tekanan yang lebih di pekat betul nah jadi sekarang itu simulasikan jadi itu minta dibagi dua kelompok karena ini duduknya sudah berdua-dua jadi satu meja diantap satu kelompok ya jadi Mbak Alfie sama Mbak Ayah Mbak Ralfie sama Mbak Kaila dibambilkan dulu nih satu kelompok ada dua kain ini ini tolong disampaikan ke belakang ya udah sekarang simulasinya adalah tuangkan air mineral yang bening nah dibilang putih nggak juga ya karena putih itu susu ya yang berwarna bening masuk ke dalam teh eh kebalik teh yang masuk ke dalam air bening ini maaf ibu-ibu keliru jadi yang tehnya dimasukkan ke botol yang lebih besar di atas mesin nggak apa-apa ya silahkan pelan-pelan aja bentar diamati apa yang terjadi kira-kira itu proses apa ya gitu ingat-ingat ingat-ingat kita 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 warna ya 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 Jadi ibu tanya, tadi awal mulanya airnya berwarna bening, setelah ditampurin teh jadi warna apa? Coklat Coklat-coklat mirip teh ya Kenapa kok bisa kayak gitu, kira-kira itu proses apa? Tapi jangan dijawab dulu, ibu bagikan LKPD, jadi disini pertanyaannya ada, itu merupakan proses apa? Dijawab, apa atau apa? Nah itu termasuk transport aktif atau pasif dan bagaimana mekanismenya? Misalkan nih, ibu beri contoh, ketika dimasukkan air yang lebih pekat, air yang di dalam botol yang karena bening tadi lama-lama akan berubah warna Nah itu merupakan proses blablabla Karena dari konsentrasi kemana ke konsentrasi kemana, maka disebut dengan apa? Kayak gitu Nah ini, ibu bagikan LKPD-nya ya Sekarang diisi di masing-masing Kita masuk apa? Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak apa-apa, pelan-pelan yang penting dijawab dengan benar karena ibu beri waktu 15 menit juga Kalau misalkan agak-agak ragu, boleh tanya sama teman kelompoknya? Boleh Arak hati kan, mengerjakannya secara kelompok ya Selamat menikmati 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 selamat menikmati